Pertemuan tahunan IMF World Bank 2018 menjadi momen penting bagi semua negara anggota di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah pembuat kebijakan di sektor keuangan dan moneter dicatwalkan hadir pada pertemuan ini termasuk Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Jeremy Powell. Selain Gubernur Bank Sentral Amerika, Jeremy Powell, dicatwalkan hadir juga Gubernur Bank Sentral Eropa dan negara Asia. 10 Kepala Negara ASEAN, Perdana Menteri, akan datang pada pertemuan ini. Sejumlah pertemuan seperti G20 dan G30 dan agenda ekonomi penting seperti topik ekonomi syariah akan menjadi sorotan pada pertemuan tahunan ini. Kerekonomian dunia sudah mengalami suatu masa yang berat, yang kita sebut dengan global uncertainty. Nah global uncertainty ini menjadi uncertain juga buat banyak negara di seluruh dunia. Sehingga pertemuan di annual meeting ini adalah pertemuan yang mereka nanti-nantikan. Sebenarnya apa yang akan disepakati, apa yang akan dicapai, apa yang akan dibahas, bagaimana dunia melihat ini. Dan kesepakatan-kesepakatan atau pembahasan-pembahasan yang dilakukan akan menjadi referensi yang sangat baik buat negara-negara untuk mengambil kebijakan buat negaranya sendiri. Jadi kalau kita lihat di annual meeting ini, kita tidak bicara tentang hanya Indonesia. Walaupun Indonesia hanya harus ikut terlibat aktif, sehingga kita tahu kebijakan apa juga yang harus kita ambil. Nah negara-negara lain juga seperti begitu. Jadi kalaupun kita mau memperbaiki ekonomi dunia, kita perbaiki sama-sama.